Intro Aksi blokir jalan dengan menanam pohon di badan jalan yang dilakukan masyarakat desa Simalas, Kecamatan Sipis-Pis Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara adalah bukti kekecewaan masyarakat kepada pihak PTPN3 Gunung Monaco dan PT Lonsum. Aksi yang dilakukan oleh ratusan warga Simalas yang sebagian merupakan kaum ibu-ibu ini meminta agar pihak PTPN3 Gunung Monaco dan PT Lonsum dapat memperbaiki jalan mereka. Sebab menurut warga, jalan rusak yang hampir menyerupai kubangan kerbau ini disebabkan oleh truk bermuatan kelapa sawit milik PTPN3 Gunung Monaco dan PT Lonsum. Seperti halnya yang dikatakan Edi Parmen Saragi, kepala desa Simalas yang minta agar kedua perusahaan tersebut memperbaiki jalan desa secara berkala. Terlihat sempat terjadi ketegangan dan adu mulut antara warga dengan perwakilan PTPN3 Gunung Monaco. Karena pihak PTPN3 yang seolah enggan menerima permintaan warga. Untuk mengantisipasi bentrokan antar warga dengan pihak perkebunan, personil dari Polsek Sipis-Pis juga tampak turun ke lokasi. Setelah sempat ada ketegangan sekitar 3 jam lamanya, akhirnya suasana dapat meredah setelah disepakati secara bersama dan tertulis oleh pihak PTPN3 Gunung Monaco dan PT Lonsum yang bersedia memberikan material dan menyediakan alat berat untuk perbaikan jalan. Dari Sumatera Utara, Irlan Situ Morang, Tribrata TV, Salam Tribrata!